Untuk membuka bisnis di Indonesia, birokrasinya itu panjang sekali. Perizinannya ribet. Perusahaan besar jadinya ogah masuk ke Indonesia. Menjawab tantangan itu, Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi Presiden. Selanjutnya, ditugaskanlah BKPM pada saat itu yang dipimpin oleh Pak Bahlil untuk menyelesaikan masalah perizinan yang ribet. Pokoknya, perusahaan-perusahaan besar dunia harus bisa mudah masuk ke Indonesia. Pak Bahlil dan timnya juga keliling dunia. Ketuk pintu ke banyak perusahaan-perusahaan di dunia untuk meyakinkan mereka supaya mereka mau ekspansi mendirikan pabrik di Indonesia. Akhirnya, usaha ini berbuah hasil. Di tahun 2020, mulai datang kabar gembira. Dari 152 perusahaan yang ingin keluar pindah dari Cina, 16 perusahaan berhasil ditarik ke Indonesia. Salah satunya ada perusahaan besar yang membuka pabrik di kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah. Begitulah Presiden Jokowi bekerja. Cekatan dan jeli melihat peluang buat Indonesia. Nah, kalau di tahun 2020 saja ada sekitar 152 perusahaan yang mau pindah dari Cina, setelah krisis energi terjadi di Cina sekarang ini, sangat mungkin jumlah perusahaan yang ingin pindah keluar dari Cina bertambah banyak. Saya yakin Presiden Jokowi dan jajarannya, terutama Menteri Investasi Pak Balil, sudah memperhatikan hal ini. Memastikan Indonesia siap untuk meraih kesempatan emas ini.